Halo guys, ketemu lagi bersama aku Fadli Hidayah di channel Project Ringan Aku lagi ada kesibutan nih guys Nggak bahas panel surya dulu ya Jadi aku sedang melakukan Pekerjaan di rumah Jadi pekerjaannya itu apa? Rakit speaker guys Rakit speaker Ini aku Ini Parametriknya Si mobil ya guys Parametriknya mobil Masih Grease baru Benar-benar Bukan rakitan sendiri guys Maksudnya bukan rakit Untuk sendiri Tapi ini Dirakit untuk orderan guys Ada pesenan Jadi tetangga sih bikin Rakit Terus Untuk speakernya aja Ini pakai speaker pintu mobil Nanti Mau bikin yang 2,1 ini guys Jadi Ada busnya Bus low Subwoofer Dan ada juga Ini untuk Mid rank Jadi middle Sama udah ada twitternya Ini jadi satu Jadi Powernya nanti pakai 2 Yang satu ini Power untuk Subwoofernya Ini modulnya apa ya? Lupa namanya Dan kalau yang ini Itu Dia X XH Nah dan Untuk Apa? Boxnya Jadi boxnya itu Yang Kecil Kecil-kecil pakai ini Kayak kandang burung ya guys Ini nanti kan Niatnya Speakernya kan Taruh sini Taruh sini Gini Dan ini nanti Dikasih Papan yang lebar Buat sekalian Buat meja Untuk display gitu guys Jadi ini agak lebih lebar Aduh Ada truk besar-besar Lewat Eh Dan ini nanti dua Jadi kan kanan-kiri Kayak bikin Punyanya Audio Apa sih namanya Itu waktu jaman kuliah Lupa sih aku namanya Simbada Nah kayak gitu Simbada Itu waktu jaman kuliah Pakainya Simbada Sudah lama banget Tahun 2000 Berapa ya Sembilan Lama banget Dan Untuk pembuatannya Pemotongannya tuh Aku cuma modal gini guys Aku gak punya table show Jadi ya Manual aja Baru beli Merk Essen Gak tau disini Harganya 35 itu mahal apa murah Di toko bangunan Di online shop Lebih murah kali ya Dan ini Buat ngelubanginnya guys Ini namanya Whole show Jadi Kalau beli satu paket Buat ngelubanginnya Gimana nih Yuk kita coba ngelubangin Yuk Pertama-tama Kita colokkan dulu guys Tes-tes Wow Audionya kirain mati Nah ini kan Udah aku tandai lubang nih guys ya Tadi pake Borbiasa Mata Borbiasa Dan ini Dipaskan Lubangnya Udah pas Nah selanjutnya Kita Puter nih guys Hey Gimana nih Aku yang nyotingnya Paruh aja kali ya Kameranya Au Tapi gak keliatan jelas Tau deh Coba kalau dipegang lagi Susah meganginnya guys Bentar ya Taruh Sini Nah ini Aduh Jadi tuh kegiatanku kayak gini guys Kalau di rumah Kalau ada orderan ya Ya dikerjakan Sebisanya Ceeh Udah bolong guys Dan ini Sisanya disini Oh panas Aku lupa Udah bolong Asli kayak kandang burung guys Kalau begini Belum dikasih speaker Tapi kayaknya ini kurang besar deh guys Nanti Harus dibesarin sendiri Manual Aku gak punya Jigsaw Dulu punya udah rusak Oh malah pas sekali guys Mantap Berubahnya Kirain kurang besar Mantap 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 Nih Jadi ini yang Di bawah Nanti gini ya Gini Nanti diatasnya sini Diatasnya dilubangin Sini Buat Udara Ternyata pas ya Ini 6 in Berarti ini 6 in Alatnya kayak gini guys Nah ini dia guys Alatnya kayak gini Ada ukurannya macem-macem sih Dan aku kebiasaan Gak pernah pake Apa ya Jigsaw Rusak aku beli Ya murah sih Modern Dan Paling model penggaris Sama pulpen Dan untuk manualnya Motongnya juga Pake manual begini Kan ya 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 sebisanya Untung juga lumayan rata guys Cuman Masalahnya tuh Apa namanya Ini tuh pasti Blepot-blepot kayak gini guys Kelihatan blepot-blepot kayak gini Itu jadi Jelek Kalo gak pake Table saw Dan aku Beli Hardboard Ini namanya Hardboard Susah ya Ngomongnya Hardboard Ini Ini udah potongan-potongan Segini guys Jadi potongannya itu Ukurannya 122 Dua x 100 Eh x 63 Jadi persegi panjang Harganya 30 ribu Dan aku Buat pake Buat jadiin dua ini Masih tersisa ini Nanti buat atas sama bawah Ini udah jadi dua Kalo disini ada Harganya segitu Gak tau kalo di tempat kalian Ada gak guys Ini udah ada lapisan Semacam mirip HPL Cuman kertas ya Cuman kertas aja sih Ngeri nih guys Motongnya kayak gini Dan ini gak ada pelindungnya Tapi aku udah terbiasa Pake Dan ini pernah jadi korban Nih Korban keganasan kayak gini Sekali doang Sudah ngeri Mati ya Kita Kerjakan Untuk motong ya Dan kayak gini guys Hasil potongan manual Lurus lurus Gak lurus sih Cuman Aku udah cukup Ini hasilnya Cukup apa Cukup lama sih Make gerinda tangan Jadi kayak udah Menyatu dengan Tanganku Ya sekitar Sejak SMP Sampai aku sekarang Umurnya udah 33 OTW 34 33 Pas bulan ini guys Dan Untuk bagian dalamnya Ini tinggal dipaskan Gini aja guys Bagian bawah Tutup atas Tutup yang bawah gitu Tinggal dipaskan gini Nanti kita coret Pake Pake Bullpen Kita coret gini aja Gak usah Gak perlu pake alat canggih Kalau nuruti Alat canggih Nanti Gak jadi-jadi guys Yang sini gak Gak begitu ketarah Dijelaskan aja Pake penggaris Nah udah terpotong guys Nanti tinggal Dimasukkan Kesini Tinggal dimasukkan Kesini Ini kan masih Belum Tinggal diketok Ini nanti guys Sekali potong Langsung pas nih Tinggal diketok aja Nah kita akan ketok dulu Ambil Palu Palu Palnya Aduh Ini udah masuk duluan Dibikin agak Seret Agak sesak gitu guys Nah Nah Ini Tanpa Tanpa Table show ya guys Kalau pake table show Itu Lebih akurat Bisa potong Siku Jadi gak kelihatan Kayak gini guys Jelek kan Kalau kelihatan Kayak gini Nah Terus Nanti Ini di Baut guys Jadi Langsung di Baut kayak gini Aku kasih baut kayak gini Jadi ini Bautnya Baut Gibson Yang aku pake Dan tidak pake lem Kalau misal mau pake lem Nanti yang dalam-dalam aja Situ kasih lem Buat ngerapetin Ininya Suaranya Biar anginnya Biar anginnya tidak bocor Dan ini nanti desainnya Itu masih seperti ini Bentuknya Ya Disini dipotong Oval gitu Biar Cantik Disini nanti Buat naruh-naruh apa gitu Nah Kayak gitu Tapi kayak kandang burung Heran aku Nah guys Sekarang kita akan Melakukan Pembautan Jadi Kita baut Kasih baut Dua aja Samping sini Samping sana Nah Sudah guys Jadi bautnya bisa masuk Dan rata Memang kelihatan Bautan ya guys Cuman Malah bisa bongkar Pasang nih Dikira-kira aja Biar kelihatan Sejajar Sama yang lain Gak pernah Baut gini Harus diukur-ukur Aku guys Ya Nah Sebelah sini Nanti sama belakang aja Disitu nanti kita Halusin nih guys Yang bawah Tanya kalau gak dihalusin Itu nanti ya Kurang rapi lah Disini Oke Sudah Dan Menghaluskannya Itu pakai Mana sih ya guys ya Bentar ya Taruh mana tadi Pakai kayak gini Ini Pakai gerinda guys Seret gitu Yang ini jangan sampai kena Nah ini tugasnya Harus Punya skill tinggi Kalau gak punya skill tinggi Nanti gagal total Nah guys Yang susah itu Menghaluskan kayak gini Menghaluskan Menggunakan ini Itu Susah guys Nanti gak boleh kena ini ya Ini harus High skill High skill Jadi Gak boleh kena ini Tapi harus rata guys Harus rata Ini kan masih Masih Binjol ya Tek Masih binjol nih Nah setelah Dihaluskan guys Ini udah Bablas Sedikit sedikit ya Masih ada sedikit Kurang Nah Kayak gini guys Dan nanti atas juga Semuanya Pokoknya Semuanya dihaluskan Biar Rapi guys Dan kalau Menghaluskan dengan ini guys Itu Jangan memberi tekanan Pada bagian samping sini Tapi yang tekanan itu Disini Sampai sini Nanti sini buang Agak dikendorkan Soalnya nanti kalau disini Ditekan ini mudah sekali Terkikis Bagian ujung-ujung itu Mudah sekali terkikis Disini Sampai dan sekarang guys akan aku bentuk dulu ini menjadi agak oval gitu ya bentuknya juga sama pakai ini cuman ini harus di setting agar bisa ini guys agar bisa neko apa sih neko pokoknya ini digambar dulu ya guys digambar dulu kira-kira seberapa gitu kalau kalian punya mal ya pakai mal bikin dulu kalau aku udah terbiasa begini sih nah guys kayak gini guys hasilnya jadi ini garis ini cuman untuk memeriksa aja biar tidak nanti apa batasan gitu tinggal ditambahin lagi kalau kurang sampai jumpa di video sampai jumpa di video selamat menikmati oke kita coba pasang dulu aja guys gimana nanti modelnya modelnya gimana kalau kita pasang kok kurang terang ya nah gini mana sih tadi bautnya kayaknya dapet baut dari sininya nah ini bawaan dari speaker itu udah dapet baut panjang amat ya oke kita coba pasang dulu guys kita pasangnya di bawah aja biar enak nah ini kita pasang dulu jadi aku mau imajinasikan dulu gimana nanti hasilnya kalau misalnya udah dirakit gitu yang ini dulu aja guys nah udah jadi kayak gini guys tinggal tutupnya tutupnya ini aduh aku kok sampai panas sekali rasanya ya gini guys nanti disini dikasih lubang udara terus apa nih yang diatasnya ini tadi gara-gara lepas guys gak terlanjut ini ini belum beres nih yang ini udah cakep banget ini nah gini guys dan tujuannya kita bikin kayak gitu jadi itu buat meja gitu loh biarpun speaker tapi diatasnya buat meja kita lihat lebih dekat nah gini guys cuman nanti yang disini tidak dibaut dari atas ini ya guys karena kelihatan jelek jadi nanti pakai pen jadi ini dibor-bor nanti pakai apa namanya sindik apa sih di pantai itu loh guys pakai bambu itu apa sih namanya ya ya pokoknya nanti kira-kira jadinya seperti ini untuk speaker nya kanan kiri kita lihatkan seperti ini nah kira-kira kayak gini guys buat naruh-naruh apa gitu nah nah guys nah pokoknya intinya kayak gini aja aku habis merakit ini tadi keringetan sampai jowowok guys jowowok itu apa tau gak jowowok kalau kalian yang belum subrek 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 video aku silahkan kalian subrek channel ini hanya channel-channel sederhana yang kualitas atau mutunya masih belum oke ya guys ya cuman kalian kalau ngikutin semoga harapannya kalian gak bosan gitu loh dan gak tau nanti aku mau ngembangin channelnya kayak gimana yang jelas aku ngikutin adsense ya guys ya kalau adsense nya nanti berkembang jelas aku akan modalin channelku menjadi lebih baik ya oke gitu aja terima kasih udah nonton video aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh